Ini merupakan modul UPS Mini, baterainya bisa kalian pasang paralel berapa saja, dan ini contoh bahwa ini bisa cut off. Ini jumpernya sudah saya solder jadi outputnya 12V, kemudian saya coba beban lampu, lampu 10W. Terlihat, perhatikan, arus sekitar 1A, karena ini 10W, dengan tegangan 12V. Bila mati lampu, maka lampu ini tidak mati, artinya UPS berjalan. Saya nyalakan kembali, beban diambil alih oleh power supply kembali. Dan indikator charger, karena tadi sudah digunakan, mulai mencarger kembali sampai cut off. Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada yang meminta untuk mencoba modul UPS Mini ini. Ini kalau kita lihat di penjualnya, speknya, saya tulis di sini saja, speknya input. Bisa menggunakan tegangan 5-12V, kemudian outputnya bisa untuk 9 dan 12V, dan output dayanya antara 9 dan 12V. 9W dan 12V. Ini maksudnya pasti, daya maksimum 12V pada saat menggunakan output 9V. Bila outputnya 12V, kalian set, maka daya maksimum sekitar 9V. Ini input, LED indikator ini, kalau tadi saya perhatikan, tengah positif. Jadi kalian pasang LED indikator seperti ini, positif. Jadi ini untuk yang pin tengahnya, lihat. Yang anoda ini, masuk ke seperti ini gambarnya kira-kira, bukan kira-kira, pasti. Jadi karena ini charger, jadi ini pakai menggunakan red. Ini warna lain tentunya, bisa blue. Kemudian ini positif input, dan ini negatif input. Yang ini, ini positif baterai, negatif baterai. Jadi kalian pasang baterainya seperti ini, bisa diparalel berapa saja. Kemudian ini output, ini positif output, ini negatif output. Dan ini jumper untuk menentukan 9V atau 12V. Akan saya pasang solder dahulu, terutama LED-nya. Oke, sudah terpasang, ini indikator charger. Yang sebelah kanan, sebelah kiri indikator power. Nanti kita lihat saja. Ini input positif, input negatif. Baterai positif, baterai negatif. Input positif. Ya, sudah benar. Saya set dahulu tegangan inputnya di 5 saja. Kemudian saya ukur. Tegangannya di output. Ini negatif output. Ini positif output. Oke, kemudian ini inputnya. 5V. Ini negatif dan positif. Sudah benar. Saya pasang. Dia kalau tidak ada baterainya ke deep. Ini juga saya baru tahu, bro. Kita belum pasang. Kemudian, ini biasanya negatifnya berbeda. Tegangannya 9V. 9V karena jumper-nya belum saya pasang. Biarkan saja dahulu. Pasti sama saja. Oke, atau saya coba saja ini. Jumpernya saya shot pakai obeng. Apakah benar 12V? Kita lihat. Ya, benar. 12V. Oke, bro. Kesimpulannya. Bahwa modul ini tidak bisa menggunakan tegangan input 5V. Kenapa? Karena bekerjanya berdasarkan baterainya. Bila menggunakan tegangan input 5V. Jadi, yang bekerja di baterainya saja. Jadi, ini saya pas tanpa beban. Yang bagus ini sebetulnya tegangannya sekitar 13V. Tapi, 12V tidak apa-apa. Jadi, ini saya contohkan sedang mencharger dia. Nanti tambah lama, tambah turun. Tadi, aslinya sampai 1A. Kemudian, ini tegangan output-nya. Kalian perhatikan modul ini. Saya beri beban. Tegangan drop. Jadi, kalian perhatikan. Pemakaian beban 10V. Jadi, drop sekitar 1V. Bila mati lampu. Ini mati supply-nya. Tegangan menjadi 12V. Artinya, tegangan input yang bagus harusnya di atas 12,1V. Saya coba saja. Saya coba di... Jadi, murni maksudnya. Perhatikan besar arusnya. Ini harusnya 1A. Sisanya untuk mencharger. Saya naikkan lagi. Ini maksimum di datasheet. Maksimum 17V. Sorry, 16V. Kalau tidak salah, nanti kalian lihat. Saya lampirkan di deskripsi video. Oke, saya terangkan dahulu. Jadi, ini 2 IC ini. Karena modulnya banyak macam ya. Semua keterangannya ada di deskripsi video. Ini merupakan step down. Khusus untuk mencharger. Sedangkan IC ini untuk mencharger. IC charger. Dan IC ini untuk step up. Jadi, kalau kalian ingin menggunakan modul ini. Wajib sekali menggunakan tegangan 12V. Dengan kemampuan arus 2A. Kenapa 2A? Nanti pada saat dia menyala kembali. Takutnya nanti ini sangat kosong sekali. Jadi, agar bisa mencharger seperti ini. Sambil memenuhi beban. Oke, kalian perhatikan ini. Jadi, yang benar sekitar tegangannya 13V. Tapi, 12V tidak apa-apa. Saya coba mati lampu. Saya matikan ini. Tegangan naik. Bila saya nyalakan. Tegangannya sedikit turun. Karena yang benar harus 13V. Tapi, jangan terlalu lebih. Paham ya, bro? Jadi, yang paling benar 13V. Agar tegangannya di sini 12V. Jadi, tegangan output ini. Bila menggunakan supply. Merupakan tegangan input dikurang dioda. Jadi, kalau mau 12V. Tentunya ini harus lebih besar. Sekitar 13V. Jadi, kalau 13V tidak apa-apa. Kalian lihat. Dinaik. Jadi, dengan tegangan 13V ini. Ini pasti bisa cut off. Karena ini besar arus turun terus. Saya lepas bebannya. Jadi, ini arus chargernya sekitar 400V. Dan, kalau didiamkan. Ini pasti cut off, bro. Karena arusnya turun terus. Karena ini nanti proses alamat. Oke. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.